udah pada lapar ya guys pada minta bocoran mulu ya jadi di video kali ini kita bahas bocoran CD update versi 1d8 mobil baru part yang keberapa ya kelima ya guys perasaan udah kemarin atau kemarin lusa ya gue bikin bocoran eh ternyata ada lagi guys banyak banget juga guys karena ada beberapa bocoran yang udah lama ada ya tapi gue belum bahas sih guys Oke ada mobil apa saja yuk kita tonton videonya sampai habis Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya buruan tekan subscribe ayo gaspol ke 30.000 subscriber dan jangan lupa untuk join YouTube membershipnya Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini yuk kita langsung aja mulai mungkin jarang orang tahu kalau mobil ini ada di Indonesia ini adalah Honda ethics ya ini tuh seperti Mercedes-Benz B kelasnya lawas tapi versi murah gitu ya game saya coba lihat ya kan ini modelnya antik banget di bagian belakangnya wiper belakang itu keangkat memang dari bawaannya seperti itu gue kira karena orangnya yang sengaja ngangkatin wipernya guys hmm keren banget logisnya gue pengen beli terus di sebelahnya itu ada Chevrolet spin untuknya varian aktif atau yang crossover ini adalah mobilnya kabibara mas bro ya guys Kenapa kelihatan gemuk banget ya mobil ini padahal di dunia nyata siap agak kurusan dikit lalu di bagian belakangnya kayak gini ada satu varian lagi yang mobil Project Nur of Star ya modelnya itu diambil dari sini guys terus disini tuh ada emblem AT6 speed entah ini yang diesel atau yang bensin kalau untuk yang mobil Project Nur of Star itu kan diesel ya disini tuh ada Chevrolet spin untuk yang varian originalnya yang tadi itu kan aktif yang bergaya crossover jadi ada perbedaan ya guys ini tanpa clanding warna hitam seperti ada di sebelahnya guys untuk velgnya juga berbeda ini warna hitam sedangkan untuk yang biasa itu velgnya warna silver seperti ini tapi modelnya itu sama terus kalau untuk spionnya lampu scene terpisah kalau untuk yang aktif crossover disini spionnya itu dilengkapi dengan lampu scene terus di bagian bumper belakangnya seperti ini guys mungkin yang biasa sih kelihatan lebih clean gitu terus ada emblem AT6 speed juga ini masih jadi misterius apakah pakai mesin diesel atau bensin guys semoga dua-duanya dimasukin ya terus di sebelahnya ini adalah Honda preload apakah sama seperti punya Om Fitra Airi beda sih punya Om Fitra Airi itu apa ya lampunya itu pop up guys tapi kalau ini enggak ya berarti ini generasi yang setelahnya punya Om Fitra Airi oke kita coba lihat di bagian belakangnya jadi keinget Toyota Alteza deh lampunya segitiga kayak gini nih lampu belakang udah 3D ada emblem preload dan di atasnya itu ada sandroofnya hmm mungkin cuma ketika mobil ini aja ya fitur baru menarik CD-ID update versi 1 DD8 untuk mempermudah kalian pada saat roleplay nih guys biasanya kan banyak kreasi dari Beatles ya kan bikin jembatan atau bikin gedung atau apalagi itu dari Beatles bagaimana supaya project Beatles kalian itu bisa ke save ya supaya kita bisa dilanjutkan nanti atau besok gitu nah time saya coba tonton videonya dari Bang Doza ini guys untuk komennya adalah garis miring save build guys nah seperti itu setelah itu kita coba testing untuk keluar dari server dan kita masuk ke server yang baru guys rejoin ya kan udah masuk ke server baru tapi kalian kepingin lanjutin untuk progress Beatles kalian ya kan kalian tinggal tulis aja di bagian comment chat garis miring load build seperti ini langsung ke spawn deh progress kalian nih tapi kok misalnya kalian kepingin ganti atau apa ya bikin yang baru gitu kayaknya sih nggak bisa ya kan nggak tahu sih kayak gimana kok misalnya di delete untuk projectnya sebelumnya terus kita bikin yang baru lagi belum ada komennya guys mungkin harus di delete dulu kali ya baru kita bikin baru sekarang untuk mobil yang pertama adalah lagi viral nih guys Lamborghini Revuelto ini adalah suksesor atau penerus dari Lamborghini Aventador BTW untuk lah kok gini selesai rusia versi reward model atau yang varian baru yang ada interiornya kan bakal masuk di versi 1.8 sedangkan untuk suksesornya ini guys Revuelto masih belum ada kemungkinan masuk versi 1.8 karena ini kan baru banget dibikin guys baru di bagian mukanya aja lampunya juga masih belum ketahuan apakah desainnya itu dibedain sama aslinya guys kenapa dibedain karena si DAD belum beli lisensi Lamborghini lisensi itu sangat mahal loh guys ya nggak tahu berapa tapi daripada buang-buang duit gitu sih ada cara gampangnya modelnya itu dibedain dari nama modelnya dan juga desainnya gitu guys kira-kira gambaran desain Revuelto di CD80 seperti apa nama plesetannya juga masih belum direncanakan kita tunggu saja versi jadinya seperti apa kita tebak nih untuk harganya itu berapa kalau di Indonesia itu bisa sampai puluhan M loh guys karena import baru ada satu di Indonesia yang warnanya itu hijau selanjutnya yang kedua adalah BMW 1 Series tahun 2009 ini variannya bakal banyak banget ada yang hatchback 3 pintu, hatchback 5 pintu dan juga yang coupe tapi sebelum si di edit versi 1.6 atau versi 1.7 itu kan gue sudah pernah kasih bocoran ya kan untuk yang versi hatchbacknya ada varian 116i yang trondol dan juga 120i tapi giliran untuk yang coupe ini variannya lebih keren lagi guys ada varian 125i, 135i sampai BMW 1M atau 1M ya guys ya wah ini sih gue pengennya 1M deh karena ini salah satu BMW spot car yang paling keren ya guys ya banyak yang bilang ini jelek padahal enggak guys ya cuma karena lucu aja ya dari tampang depannya gitu terus aksesorisnya juga banyak kok selanjutnya yang ketiga adalah Honda CR-V yang generasi RM tahun 2012 dan juga ya facelift tahun 2016 akhirnya ini salah satunya CR-V yang modelnya itu apa yang biasanya buat ngemol karena yang generasi sebelumnya seperti yang RE atau yang ya pokoknya generasi pertama, kedua, ketiga itu kan bentuknya kotak ya tapi yang keempat tiba-tiba jadi bullet kayak gini guys ya niru-niru X-Trail ya sebelumnya kotak tiba-tiba jadi bullet untuk variannya banyak banget ada ya 2.0, 2.4 dan juga yang Prestige dan untuk aksesorisnya juga banyak banget PTW untuk yang versi facelift tahun 2016 ya tapi jujur gue lebih suka desainnya sebelum facelift deh karena untuk yang facelift ini sih desainnya rada-rada bapak-bapak gitu nah untuk variannya facelift juga sama nanti bakal ada yang 2.0, 2.4 dan juga yang Prestige yang sudah ada di CDXG itu baru ada yang versi faceliftnya berarti untuk yang tahun 2016 ini merupakan versi reward modelnya guys untuk aksesorisnya juga kurang lebih sama seperti yang sebelum facelift selanjutnya yang keempat ada Toyota Avanza tahun 2022 versi reward model akhirnya mobil sejuta umat ini guys reward lagi deh untuk yang versi terbarunya yang generasi FWD terus nanti bakal ada fitur menarik seperti expander spionnya itu bisa dilipat waduh mobil ini bisa ramai di CDXD ya kan oke untuk variannya ya yang sudah ada di CDXD seperti 1.3e dan juga yang 1.5G terus ada varian baru seperti yang trubert atau yang taksi dan juga yang transmover nah untuk yang transmover ini kan masih belum ada ya di CDXD yang generasi FWD nya guys setelah itu yang varian topnya nah itu Toyota Veloz yang Veloz ini sih cuma 1 varian aja yang 1.5 GDSS di reward jadi seperti itu terus ada kembarannya juga yang itu Daihatsu Xenia nah Tehatsu Xenia sih variannya nanti tetap ya ada 2 doang seperti ya XMT dan juga yang 1.5R di SCVT guys selanjutnya yang terakhir ada Audi TTQP tahun 2008 atau tahun 2010 yang sudah ada di CDXD 1 varian untuk yang TT RS ya nah itu nanti bakal di reward model terus untuk varian barunya ada 3 lagi nih seperti 2.0T terus ada juga 3.2.4 dan TTS menarik juga ya mobil ini oke jadi segitu dulu aja untuk info bocoran mobil baru CDXD update versi 1.8 Partiaga 5 pertanyaannya kapan update? gue tidak yakin kalau update itu pas 17 Agustus karena tanggal 17 Agustus itu ada karmid guys CDXD di dunia gak tau dimana gitu ya sempet di infoin tapi gue lupa ada dimana guys berarti kayaknya gak mungkin ya update pas 17 Agustus masa sih barengan gitu karmid di dunia tak sekalian update gitu ya gak mungkin sih guys prediksi gue ya kalau update itu sebelum atau sesudah 17 Agustus atau mungkin gak jadi update pada saat 17 Agustus gak ada quest kemerdekaan gak tau juga sih bocoran quest kemerdekaan juga masih belum ada guys ya kita lihat aja nanti ya kan bentar lagi 17 Agustus nih kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis dari semua bocoran mobil baru ini kalian kepingin injur mana aja coba komen di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya yaa half wir 다음 ja Sub indo by broth3rmax